Kabar duka, sesungguhnya Allah SWT memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya karena segala sesuatu tersebut hanyalah sebuah titipan. Semoga engkau diberikan kesabaran dan ketabahan atas kepergian almarhum. Setiap makhluk hidup pasti akan mati atau meninggal dunia, begitu juga manusia yang nantinya akan meninggalkan dunia. Kematian jelas tak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Saat keluarga, kerabat atau teman meninggal dunia, tentu rasanya menyedihkan. Kematian adalah suatu hal yang tentu saja akan dialami setiap makhluk hidup di dunia ini. Ina Lillahi, kabar sedih datang dari keluarga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Diketahui beberapa hari lalu Baim Wong terbang ke Solo untuk menemui Tamara, bocah SD yang viral karena kepalanya penuh dengan kutu. Artis sekaligus YouTubers itu datang untuk menunjukkan kepedulian dan ingin mengetahui bagaimana kondisi keluarga Tamara. Namun, di tengah kegiatannya itu justru ia mendapatkan kabar kurang baik. Lantaran sang anak, tengah mengalami demam tinggi hingga membuat bocah berusia 2 tahun terkulai lemas dan harus beristirahat total. Wajar sebagai ayah, Baim Wong mengkhawatirkan kondisi anak sulungnya. Terlihat pada postingan Instagram milik sang ayah tanggal 3 September tahun 2022. Kiano Tiger Wong sakit panas hingga suhu tubuhnya mencapai 38,2 derajat Celcius. Foto, Instagram.com garis miring Baim Wong kurung siku tutup terlihat bahwa Kiano Tiger Wong sedang tertidur dengan kondisi dahi dikompres dan suhu badan si kecil mencapai 38,2 derajat Celcius. Masa pandemi mungkin menjadi salah satu faktor pemicu kekhawatiran dari Baim Wong sebagai orang tua. Papa lagi di Solo, jadi kepikiran, tulis Baim Wong dalam postingan Instagram miliknya. Baim Wong dan Paula Verhoeven telah menikah pada tahun 2019 silam. Kala itu, keduanya tak butuh waktu lama untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan. Hingga kini telah dikaruniai seorang anak, Kiano Tiger Wong. Aktor ini pun meminta doa terbaik dari publik buat kesembuhan Kiano Tiger Wong. Dia berharap putranya bisa segera pulih. Minta doanya, tulis Baim Wong lebih lanjut. Meskipun tidak menjelaskan lebih mendetail perihal penyakit sang anak, unggahan Baim Wong ini langsung ramai komentar netizen dan rekan selebritis. Kakak kemarin masih main dan sholat sama Om Gyo. Om Gyo doain kakak cepet sembuh biar bisa joget sama nonton boneka Naruto lagi ya kak, tulis akun at Giovanni garis bawah Tobing. Kakak no sembuh ya biar bisa main bareng lagi, tulis akun at Sabir Alula. Lekas sehat ya Kiano Al-Fatihah, tulis at Fairu Zarafiq di kolom komentar milik.